Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Semoga saya selalu ya Gimana Puasanya Semoga lancar Semoga Bisa sampai Ke Ibu Fitri nanti ya Dan semoga malibadah kita Diterima di sisi Allah SWT Ya Kali ini Saya berada di Alun-alun Lamongan Jawa Timur Nah ternyata teman-teman Di sini terdapat sebuah Cerita Yang melegenda begitu Dan Ada kaitannya Dengan mitos Antara Lamongan Dan Kediri Jadi Di Lamongan itu Tradisi ketika melamar Ketika ingin bertunangan Begitu Nah tradisi di sini itu Bukan Calon pria melamar perempuan Teman-teman Tapi Calon Wanitanya Yang melamar Calon Pria Nah hal tersebut itu Terjadi Terjadi karena Di sini Ada Sebuah Cerita yang Melegenda Saya saat ini Berada di Depan Masjid Agung Alun-alun Lamongan Jadi Dulu Ada Keturunan Majapahit Yang Diberi kekuasaan Untuk Berkuasa di Lamongan Mempunyai dua anak Namanya Panji Liris Dan Panji Laras Di suatu ketika Dari Kediri Ada dua sosok putri Yang ingin dijodohkan Dengan Panji Laras Dan Panji Liris Putri tersebut Bernama Andan Sari Dan Andan Wangi Teman-teman Nah Panji Liris Dan Panji Laras Menyetujui Asalkan Dengan Dua Sarat Yaitu Satu Gentong Dan Satu Tikar Batu Jadi Tikarnya itu Bukan terbuat Dari pandan Tapi Terbuat Dari batu Teman-teman Terjadilah Lamaran Terjadilah Proses tunangan Dan Berangkatlah Semua rombongan Dari Kediri Beserta Dua calon Wanita Yaitu Andan Sari Dan Andan Wangi Menaiki Perahu Melewati Kali Lamong Atau Sungai Lamong Sesampainya Di Dermaga Dekat Kawasan Sini Tidak Sengaja Andan Sari Dan Andan Wangi Menyingsingkan Seweknya Teman-teman Atau Kebayanya Dan ternyata Kelihatan Oleh Panji Laras Dan Panji Liris Anehnya Lagi Ternyata Betis Dari Andan Wangi Dan Andan Sari Itu Bulunya Sangat Lebat Sekali Sehingga Panji Laras Dan Panji Liris Tidak Mau Menikah Atau Menerima Tunangan Dari Andan Sari Dan Andan Wangi Teman-teman Disitulah Kemarahan Pun Bergejolak Dan terjadi Peperangan Nah disini Saya akan Buktikan Beberapa Bukti Yang berkaitan Dengan Cerita Legenda Tersebut Ini yang Dimaksud Dengan Dua Sarat Tersebut Jadi ada Dua Pasang Karena Memang Disitu Ada Dua Pasangan Tunangan Yaitu Andan Sari Dan Andan Wangi Bertunangan Dengan Panji Laras Dan Panji Liris Dengan Dua Sarat Gentong Dan Satu Tikar Dari Batu Ini Gentongnya Teman-teman Nah Ini Gentong Yang Terbuat Dari Batu Dan Cukup Besar Cukup Besar Diameternya Mencapai Ada Mungkin 50 Meter Maksud Saya 50 Sentimeter Setengah Meter Maksud Saya Dan Ini Lengkap Dengan Tutup Begitu Lengkap Dengan Tutupnya Dan Selalu Diisi Air Terus Disini Juga Ada Semacam Batu Dengan Bentuk Seperti Prasasti Begitu Tapi Dalam Legenda Itu Yang Dimaksud Tikar Dari Batu Itu Justru Ini Teman-teman Ini Adalah Yang Dimaksud Dengan Tikar Yang Terbuat Dari Batu Katanya Begitu Nah Ini Adalah Dua Syarat Yang Diminta Oleh Panji Laras Dan Panji Liris Nah Terus Saya Coba Untuk Melihat Satu Pasang Syarat Yang Kedua Nah Sama Karena Permintaannya Itu Sama Gentong Dan Tikar Emas Ini Teman-teman Ini Adalah Gentong Dan Tikar Emas Atau Tikar Batu Yang Kedua Tertinggal Disini Setelah Peperangan Itu Jadi Persyaratannya Itu Sempat Dibawa Sudah Sempat Diangkat Ke Darat Jadi Karena Itu Tadi Karena Tidak Menerima Dengan Alasan Betisnya Itu Betis Dari Andan Sari Dan Andan Wangi Itu Berbulu Lebat Katanya Gitu Jadi Tidak Mau Nah Marah Sehingga Terjadilah Peperangan Antara Kerajaan Gediri Dan Kerajaan Dilamongan Ini Mungkin Suatu Kadipaten Begitu Terjadilah Perang Dan Cerita Ini Masih Melegenda Sehingga Muncullah Suatu Mungkin Suatu Kutukan Di Salah Satu Dari Calon Tunangan Itu Mungkin Dari Andan Sari Andan Wangi Atau Panji Laras Atau Panji Liris Tapi Kalau Saya Merasa Dari Alur Ceritanya Mungkin Yang Sakit Hati Itu Malah Justru Andan Sari Dan Andan Wangi Jadi Seperti Ada Suatu Kalimat Kutukan Semua Keturunanku Besok Tidak Boleh Berjodoh Dengan Keturunan Dari Lamongan Nah Mitos tersebut Berlaku Sampai Sekarang Teman Teman Mungkin Ada Orang Kediri Atau Orang Lamongan Yang Menonton Tayangan Ini Jadi Mitos Tersebut Masih Berlaku Sampai Sekarang Jadi Orang Lamongan Itu Sampai Sekarang Sebagian Besar Tidak Boleh Berjodoh Dengan Orang Kediri Nah Ketika Itu Dilanggar Maka Ada Malapetaka Ada Balak Ada Musibah Entah Itu Kematian Entah Itu Bercerai Tanpa Sebab Atau Rezekinya Yang Terhambat Teman Teman Itu Masih berlaku Sampai Sekarang Tapi Tidak Semua Ada Artinya Mayoritas Mayoritas Semua Warga Lamongan Tidak Akan Berjodoh Atau Tidak Memilih Jodoh Orang Kediri Begitu Karena Memang Dari Asal Usul Cerita Ataupun Legenda Yang saya Ceritakan Tadi Itu Seperti Itu Antara Lamongan Dan Kediri Dulunya Itu Seakan Akan Itu Ada Cerita Yang Menimbulkan Sakit Hati Karena Lamarannya Atau Tunangan Tersebut Tidak Diterima Begitu Yang Antara Andan Sari Dan Andan Wangi Dengan Panji Laras Dan Panji Liris Seperti Itu Ceritanya Teman Teman Nah Saya Kembali Kepada Sebuah Bukti Artefaktual Kita Kalau Lebih Menisihkan Kita Sisihkan Cerita Ataupun Legenda Tersebut Kita Sisihkan Dulu Nah Yang Saya Lihat Secara Apa Yang Terada Dihadapan Saya Ini Sebuah Gentong Yang Cukup Besar Dan Tutup Ini Kemungkinan Baru Ya Kemungkinan Baru Tutup Ini Kemungkinan Baru Tapi Gentong Ini Sangat Besar Sekali Ini Diameternya Hampir 50 cm Dengan Tinggi Lebih Dari 50 cm Mungkin Dan Ada Batu Pipih Yang Mirip Prasakti Tapi Saya Tidak Mendapati Tulisan Tulisan Ataupun Pahatan Pahatan Disini Mungkin Karena Saking Ausnya Dan Batu Seperti Prasasti Ini Ini Tingginya Mungkin Ada 1 meter Lebih Dan Lebarnya Mungkin Ada Kisaran 70 cm Dan Ini Berada Tepat Di Depan Masjid Agung Lamongan Di Alun Alun Lamongan Jawa Timur Ini Nah Seperti Ini Masjidnya Sangat Luar Biasa Nah Dan Ini Ukuran Dari Gentong Itu Sama Dengan Ukuran Gentong Yang Disana Ini Sama Persis Seperti Ada Dua Pasang Gentong Yang Benar Benar Ukuran Yang Sama Begitu Tapi Untuk Batu Yang Pipih Ini Yang Mirip Prasasti Ini Berbeda Yang Ini Lebih Tebal Nah Ini Lebih Tebal Dan Ini Yang Dimasuk Dengan Tikar Batu Itu Katanya Gitu Dan Ini Aus Cukup Parah Ini Saya Tidak Mendapati Tulisan Maupun Pahatan Pahatan Tertentu Disini Teman Teman Dan Ukurannya Itu Ini Malah Lebih Lebar Dan Perbedaannya Kalau Di Ujung Sisi Atas Itu Kalau Yang Ini Lebih Melengkung Begitu Ya Tapi Kalau Disana Lebih Lancip Runcing Ya Nah Seperti Ini Ya Masya Allah Ya Untuk Cerita Legenda Tersebut Apakah Betul Adanya Atau Mungkin Cerita Turun Temurun Saya Tidak Bisa Membuktikan Secara Sumber Primernya Saya Tidak Bisa Membuktikan Tapi Cerita Ataupun Legenda Tadi Sudah Mendarah Daging Di Warga Khususnya Lamongan Sangat Luar biasa Dan Kenapa Mitos itu Masih berlaku Sampai sekarang Bahkan Masih Banyak Warga Lamongan Yang Tidak Ingin Mempunyai Jodoh Warga Kediri Karena Ada Sisi Kekuatiran Tertentu Ya Mungkin Ada Balak Yang akan Datang Kepada Dirinya Atau Rezekinya Ya Serat Begitu Dan Ada Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Sepertinya Begitu Oke Dari Lamongan Semoga Bermanfaat Ambil Hikmah Dari cerita Ini Ya Ambil Sesuatu Yang baik Dan Buang Sesuatu Yang buruk Dari Apa yang Saya Sampaikan Dan Semoga Bermanfaat Tetap Semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Bermanfaatuh 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 Terima kasih.